Ya oke Selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kita mulai lagi kuliahnya Ya Kuliah kita namanya apa Big Data Analitik Big Data Analitik Kalau kita mau bikin detailnya With 5 Spark Tanggal berapa sekarang Diingetin Tanggal berapa sekarang 25 Mei 25 Mei 25 Mei ya 25 Mei 25 Mei Mei itu bulan ke 5 Besok libur ya 223 222 222 223 223 223 223 223 224 223 224 224 224 ya jadi rencananya saya mau menyampaikan 3 sampai 4 algoritma kita akan main recommended system recommendation system sentiment analysis kemudian nanti kita pakai twitter juga satu lagi bisa 4 bisa 5 tapi minimal kita akan bahas algoritma-algoritma, jadi kalau yang kemarin kita baru bahas tentang preprocessing sekarang kita masuk kepada algoritma-algoritmanya, tapi mungkin saya tidak terlalu detil algoritmanya ya, nanti habis waktunya hari ini kita bicara tentang recommendation system gitu ya oke recommendation system recommendation 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 system ya, nanti disini ada algoritma namanya ALS mungkin kita bicaranya 2 minggu nanti disini kalau 2 minggu berarti pertemuan berapa 8, 9 ya kemudian nanti kita bicara tentang sentiment analysis ini bisa 2 minggu ya nanti plus twitter lah disini ya nanti kita pakai API nya twitter ya oke ya ini berarti minggu berapa 10, 11 ya kemudian nanti satu lagi apa saya lupa ya oke ya jadi nanti ada algoritmanya ada scriptnya ada datanya gitu ya di 30 menit pertama saya pengen Anda mencoba scriptnya jadi saya kasih berapa pdf ke Anda ada 4 ya disitu masih sebenarnya masih ada satu lagi ya kemudian kalau Anda lihat di pdf ke pdf ketiga kayaknya ini saya cek ini penjelasan tentang algoritmanya tapi nanti saya skip dulu ya ini algoritmanya saya pengen kita loncat ke scriptnya ya berarti itu ada di pdf ketiga kayaknya ya di pdf ketiga nah di pdf ketiga itu saya nggak ngasih script fullnya saya pengen Anda nyoba dari nolnya ya oke jadi kita bicara tentang recommendation system ya with spark mlip nah disini kita hanya butuh satu data ini kalau ada link-linknya nanti kita buka link-linknya ya ini saya ambil dari video ya sebenarnya dari awal saya mau bahas ini gitu ya tapi teralihkan ketika menginstall mesinnya yang ketika saya coba pakai mengikutin karena dia pakai pakai docker ya pakai docker ternyata luar masalah saya menggunakan ebook beberapa ebook untuk menghandle bagaimana menginstall sparknya ya saya balik lagi ke sini nah disini ini ada beberapa link ya nanti kita bahas tentang hyperparameter tentang parameter tapi sebelum ke detailnya silakan Anda buka pdf ketiga kemudian masuk ke pertama kita butuh apa namanya data set data setnya data setnya itu yang Anda gunakan yang rating csp namanya apa rating csp jadi silakan bikin satu folder nah latihan hari ini akan ada print minggu depan jadi setiap langkah yang Anda lakukan di sini Anda screenshot kemudian Anda taruh di pdf kemudian dikasih keterangan aduh saya lagi ngajar di telepon lagi siapa ini bentar ya ini penting halo bersalam ya halo siapa kalau gimana tadi mau bikin folder ya jadi hari ini 30 menit pertama kita coba praktekkan cuma mungkin kendalanya kita pakai pyspack berapa kemarin versinya 3.30 ya kalau tidak salah ya oke jadi pertama saya sampaikan dulu perbedaan script yang akan kita coba ya jadi kalau di script ini yang saya ambil itu kita menggunakan pyspack versi 2 yang kita gunakan pyspack 3.03 yang di awal-awal ya nah perbedaannya di pyspack yang di script yang digunakan ini menggunakan pyspack 243 kalau tidak salah jadi nanti kalau misalnya ada warning gitu ya kalau ada warning kalau ada error maka mungkin salah satunya bisa dari perbedaan versi dari pyspacknya ini saya apa namanya sampaikan dulu oke yang kedua nanti ini silahkan nanti Anda buat laporannya kemudian di print di print ya habis itu saya saya mau kencangin dikit di print kemudian nanti apa aja di screenshot ya screenshot kemudian nanti dikasih keterangan lah dikit ya oke jadi 30 menit ini kalau tidak ya mungkin lebih kita pastikan dia running maka yang pertama Anda harus aktifkan dulu pyspacknya ya Anda harus running di pyspacknya jadi librarynya sudah di install ya environment pyspacknya sudah dijalankan kemudian kita hanya butuh satu file yang namanya adalah rating csp ya rating csp ya ini silahkan Anda simpan dalam satu folder atau directory kemudian disitu nanti Anda buat satu script ya nanti kita buat nah jadi silahkan Anda buka apa itu namanya youtubernya ini kita pakai youtuber notebook ya kemudian saya bikin satu disini saya bikin folder namanya persemuan 8 nah kemudian disini saya taruh filenya namanya rating csp liatkan gak liatkan kurang gede cukup cukup ya nah kemudian kalau Anda sudah bikin satu folder ya bikin satu folder apa namanya ditaruh disitu apa namanya data setnya rating csp yang movie ini itu PDF yang kelima ya kita bahas dulu yang rating csp nanti ada beberapa konsep yang akan saya jelaskan ketika digunakan ya nanti banyak konsep-konsepnya seperti cross validation research gitu ya kemudian apa namanya membagi data menjadi data trading data validation data data trade dan data test ya nanti saya jelaskan ketika kita menggunakan perintah oke nah langkah pertama maka pastikan Anda sudah punya satu folder ya seserah namanya apa dalam folder itu Anda Anda kopikan apa itu namanya data setnya rating csp kemudian disitu Anda buat satu script ya caranya gimana kalau Anda terbiasa dengan jpiter lab ya kalau di jpiter notebook seperti ini tampilannya kemudian Anda klik new disini ya kemudian saya ada dua kitten disini kitten yang mana ya kitten 3 ini ya kemudian nanti dia akan muncul seperti ini ya sudah muncul seperti ini kah sudah maka nanti di depannya di atasnya Anda ketemu dengan name nya untitled disitu ya untitled nya silahkan Anda Anda klik untitled nya kemudian kasih nama recommendation system langsung di klik aja ya kalau di jpiter lab caranya mungkin berbeda kalau di jpiter notebook seperti ini aja recommendation system kalau sudah silahkan di rename ya silahkan di di ketik dulu disini jadi di rename maka nanti Anda lihat disini namanya sudah berubah kemudian dan di folder disini juga kita punya recommendation system .ipy.md ya jadi kita seperti ini oke sudah 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 oke nah itu di screen shootin ya di screen shootin kemudian kalau sudah silahkan Anda buka apa namanya pdf3 nya silahkan buka pdf3 nya mana pdf3 nya oke pdf3 nya dibuka kemudian disitu Anda ikutin ini ya oke disitu ada langkah-langkahnya ini sudah nah disini ya nah ini saya pengen Anda ketikan ya ketikan disini from findspark.hz import spark station ini semua sudah kita lakukan jadi saya pikir Anda harusnya tidak ada error mungkin apa yang jangan lupa jangan lupa pakai findspark nya ya jangan lupa pakai findspark nya jadi kalau mungkin yang berbeda dari disini yang pertama Anda harus install import findspark nya ya jadi kalau misalnya kita ikutin disini silahkan kita bareng-bareng aja berarti pertama apa import kemudian find spark gitu ya findspark kemudian findspark kemudian dot init gitu ya kurung buka kurung tutup nah ini yang Anda harus jalankan terlebih dahulu kalau di windows nya kalau di linux tidak harus tapi saya contohkan aja nah jadi ini pertama import findspark kemudian findspark dot init kemudian di run pastikan dia tidak error tidak error kan tidak ya use use nanti ini di screenshot kemudian Anda taruh di dokumen kemudian ubah menjadi pdf ini latihan kita minggu ke 8 minggu depan di print ya paling 10 halaman gitu ya kayaknya nggak sampai oke yang kedua coba kita from findspark dot stl import park session oke kemudian from pyspark saya salah lihat pyspark dot stl import function sf gitu ya jadi kalau ada f itu sebenarnya adalah function oke kemudian disitu ada spark ini sama seperti latihan kita utf ya spark session oke spark session kemudian builder ya kemudian upname nanti upname nya silahkan dirubah aja latihan latihan ya kemudian latihan m8 oke kemudian kita kasih method get or create kurung buka kurung buka ya ini adalah salah satu yang pentingnya juga ya jadi jangan 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 sampai disininya error ya kalau disininya error ya berarti kita belum punya spark nya spark session nya kita belum punya yang intinya lah yang kita persiapkan dari ya sebelum tes nah error kan function oke saya gak pake s ya disini oke sekarang lagi alhamdulillah ya tadi saya error karena function nya pake s jadi kalau ada error harus seneng ya berarti ada yang salah ya sambil di screenshot kemudian dibuka dock nya apakah semuanya baik-baik saja bagus 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 kemarin kamu bisa sekarang gak bisa kok labil labil banget oke error nya apa error nya coba dilihat perintahnya pastikan sama persi itu salah ketik aja disini S nya besar ya ini S nya besar disini S nya besar ya berarti kamu udah running ini nya belum environment nya face pack nya face pack nya udah diaktifkan belum fit environment nya minggu lalu bisa udah di install lagi nih begini nih caranya coba namanya ya ya udah internetnya ada ke internetnya 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 ada enggak coba saya pause saya muter lah udah 16 menit ya oke jadi ini sekali lagi adalah case sensitive jadi jangan salah tadi saya kurang S aja dia apa namanya error ya kurang S gitu nah berarti sekarang kita sedang menjalankan dua library namanya spark session sama function nah nanti function kita menggunakan sebagai f jadi kalau disini anda lihat spark session ya ini udah kita bahas lah ketika kita test nah sekarang kita punya variable namanya spark jadi spark ini akan adalah sebuah objek yang menyimpan spark session latihan m8 oke kita lanjutkan lanjutnya disini kita ketemu sama ini adalah satu perintah yang dijadikan satu ya disini ini anda jangan takut jadi kalau anda misalnya lihat di datanya pertama di datanya kalau anda lihat ya rating csv maka rating csv cuma ada beberapa kolom disini ada user id kemudian ada movie id kemudian ada rating sama ada timestamp ya jadi disini datanya ada ada lumayan banyak ya ada 100.836 data yang ini merupakan rating dari sebuah film ya dikasih rating ya ratingnya ini dari 1 sampai 5 ya jadi rekomendasi sistem ini digunakan kalau disini untuk merekomendasikan kalau anda kan sering belanja online kan ya ketika anda belanja online suka ada rekomendasi enggak orang-orang yang beli seperti ini maka biasanya juga beli barang-barang yang seperti ini gitu ya nah kita coba bikin sistem itu kita coba bikin sistem ini tapi nanti saya bahas nanti aja coba kita bahas codingannya aja dulu baru nanti kalau sudah running akan saya bahas seperti apa sistemnya oke nah kita masuk ke cell yang ketiga kita masuk ke cell yang ketiga cell yang ketiga ini adalah kita coba mengkaitkan oke coba kita bikin live aja ya disini ada beberapa perintah yang dijadikan satu mungkin source nya berbeda oke silahkan anda ikutin aja saya bikin disini nama variable namanya adalah rating gitu ya silahkan diikutin rating nah rating ini adalah sebuah variable baru kemudian disini ada sama dengannya ada kurung buka ya ada kurung buka seperti ini silahkan diikutin nah nanti ketika anda klik apa anda ketikan kurung buka langsung ada pasangannya ya oke kemudian oke kita lanjutkan nah ini adalah satu perintah yang kita bikin jadi panjang ya oke silahkan disini ada spark gitu ya spark nah spark spark ini ini merujuk pada spark variable yang sudah kita buat di sel sebelumnya kemudian di spark ini kita kasih perintah read kemudian titik cst nah ini adalah file atau perintah atau metode yang kita berikan untuk membaca sebuah data set yang formatnya adalah cst gitu ya ini sama seperti yang anda lakukan ketika bikin video ketika utx ya cuma ini dibikin satu aja ya oke perhatikan disini rating adalah variable baru yang disitu dia akan perintahnya ya spark kemudian read cst nah kemudian di dalam perintah read cst ini ini ibaratnya kita bikin read cst nah disini ada argumen namanya adalah path ya path nah path disini ini adalah nama filenya nama filenya apa rating titik cst nah jadi pastikan anda punya file ini ya file ini anda punya ini ya jadi kita lagi baca ini rating cst caranya seperti ini kemudian kita kasih koma kemudian dikasih argumen yang kedua namanya adalah sub separator ya kemudian nilainya adalah koma ya jadi kalau anda lihat datanya separatornya adalah koma ya delimiternya adalah koma oke ini sudah kita bahas jangan lupa disini ada komanya kemudian kita kasih header ya kita kasih header dimana nilai headernya adalah true jadi kita menggunakan headernya ini sudah kita bahas kemudian disitu ada namanya apa quote ya ada quote ya ada quote ya coba kita ada quote sama dengan ini yang baru ya sebelumnya gak ada di datanya ada gak quote gak ada ya coba kita lanjut aja nah kemudian yang barunya lagi juga ada skema ya silahkan skema 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 sama dengan ini nama-namanya user id kemudian tiputnya ya in disini kita definisikan skemanya kemudian ini movie id yang nama-nama header nya nama-nama kolom nya movie id tipenya juga in kemudian koma rating tipenya adalah double kemudian time stamp tipenya adalah in oke ya ya jangan lupa disini ada koma lagi oke udah ya skema ini nama-nama dari kolom nya ya user id in movie id in rating double time setelah ini di bawah ini silahkan anda bisa lihat di pdf nya silahkan di cek aja pad rating cst separator header true quote skema user id in movie id oke nah nanti disini kita tambahkan ya ini silahkan diikutin aja ya with column ya ini timestamp ini kemungkinan salahnya tinggi f titik to timestamp ini berubah format aja ini timestamp f titik from ini fungsi ya f itu fungsi ya from unix time ya oke kemudian timestamp ya time jangan di copy ya diketik ya udah kemudian disitu ditambahkan ini saya kemungkinan juga bisa error ya kalau salah ketik tadi aja pertama salah ketik case minute of the case oke udah ya coba kita running mudah-mudahan iya saya maksudnya kalau nggak di cek dulu sepatu ada error oke run 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 dan error error ya oke coba kita lihat name error timestamp is not defined di line 9 di line 9 oke saya salahnya dimana oke timestamp timestamp coba saya errornya dimana nih mana ini 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 kan sudah ini oh iya padahal nggak sengaja loh itu apalagi kalau sengaja ya coba kita run nah kadang-kadang error itu mah gitu doang ya karena itu dia pengen mengakui sebagai sebuah string tapi kalau nggak ada seperti itu tidak diangkat sebagai sebuah string kalau gitu berarti kalau variable ya diangkatnya sebagai variable oke sudah seperti ini maka Anda harus bisa membedakan saya potong disini aja oke ya nai jahre